Oke teman-teman, kita mulai aja ya, karena waktu juga udah mulai sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini semua peserta kedengeran ya suaranya? Aman, Kang. Jelas. Aman, oke. Mudah-mudahan lancar ya ke depan. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan yang mahasiswa, karena atas rahmatnya kita diberi kesempatan untuk hadir dalam acara yang diselenggarakan oleh Bakri Amanah. Tepatnya Bakri Amanah, ini para penerima beasiswa Bakri Amanah Regional Jawa Barat mengadakan seminar yang mengangkat tema tentang kesehatan mental. Mungkin bagi sebagian masyarakat umum, isu kesehatan mental belum terlalu familiar ya. Karena biasanya masyarakat masih menganggap kesehatan itu hanya sebatas fisik semata gitu. Nah kali ini Bakri Amanah mengangkat tema yang cukup. Mungkin ini sebagai bentuk edukasi juga kepada masyarakat mengenai kesehatan mental. Nanti kita akan menghadirkan pembicara yang tentunya sebagai praktisi juga ya dari dokter ahli jiwa gitu yang memang cukup profesional. Memang profesional berkecimpung menangani hal-hal yang berkaitan dengan kesehatan mental. Nah sebelum masuk kepada sesi materi, ada sedikit ini penyampaian dari Bakri Amanah Pusat. Mungkin ada sambutan. Saya persilakan sambutan dari Bakri Amanah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala nabi inal muqarim. Walali wassalamu ala jema'in. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih kepada kami USEP dan teman-teman lain yang biasa kita sebut sebagai insan tangguh, khususnya insan tangguh Jawa Barat. Dalam hal ini, saya Idul Hendra Kusuma, selaku Education Program Officer, mewakili dari pihak Bakri Amanah. ingin menyampaikan terima kasih banyak kepada teman-teman semua yang sudah bisa menyempatkan di tengah kesibukannya untuk bisa kemudian sama-sama belajar tentang kenapa kita perlu dan penting menjaga mental health di tengah pandemi ini. Al-Bakri Amanah sendiri dalam siar kegiatan Ramadan, dalam hal ini kegiatan kajian online, itu senantiasa akan melaksanakan untuk kemudian bisa berkontribusi langsung kepada masyarakat, juga kepada negara kita. Ini adalah hal awal yang dilakukan oleh teman-teman insan tangguh. Insya Allah kemudian akan dilanjutkan juga oleh teman-teman insan tangguh lainnya di wilayah Jabodetabek, di wilayah Banten juga. Tentu dengan tema yang berbeda-beda. Mungkin itu dari kami, perwakilan Mbakri Amanah. Selamat kepada teman-teman untuk menikmati kegiatan hari ini. Juga terima kasih kepada pembicara untuk kemudian bisa menyempatkan waktunya berbagi kepada kita kesemua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih sebelumnya. Mohon maaf tadi ada sedikit kendala. Kami ucapkan tahniah kepada teman-teman insan tangguh dan kepada para hadirin. Selamat menikmati diskusi yang insya Allah bermanfaat ini. Mungkin itu dari kami. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman. Terima kasih, Kaido, atas sambutannya. Mudah-mudahan rekan-rekan Mbakri Amanah di pusat selalu diberi kelancaran. Karena hari ini sangat sibuk sekali menyalurkan donasi dan bantuan kepada korban-korban dari wabah ini. dan kita juga turut ikut serta ya. Mudah-mudahan wabah ini cepat berlalu ya. Oke, tanpa disadari ternyata salah satu pematerinya masih belum join. Kita masih menunggu satu pemateri. Kalau TKA Vina udah join ya tadi. Tapi ini kita menunggu satu pemateri lagi. Belum join. Sambil nunggu pemateri. Ini teman-teman dari mana aja nih? Coba. Mungkin yang dari luar Pulau Jawa ada? Ada, ada. Garut-Garut. Dari Garut ada ya? Pangkelan Bun, Kalimantan Tengah. Kondong hadir, Korea Kondong. Oh, Korea Kondong juga hadir ya. Dari Deku, Dari Deku hadir. Dari Serang Banten, Serang Banten. Serang Banten hadir. Dari Makassar, kalau di grup itu ada ya? Dari Makassar? Belum join mungkin ya. Dari Sulawesi, dari Kalimantan. Ini mungkin pesertanya banyak juga ya. Dari Pulau Jawa, dari Jawa Barat. Oke. Jadi, seperti yang tadi aku sampaikan. Bahwa kita akan diskusi tentang Menteri. Ini belum cukup familiar di tengah masyarakat kita. Jadi, masyarakat kita masih menganggap bahwa kesehatan itu hanya sebatas kesehatan fisik gitu. Belum terlalu care atau belum terlalu memiliki perhatian lebih di tengah masyarakat kita. Dan di tengah pandemi seperti ini, memang kita dianjurkan untuk menjaga kesehatan. Seperti mencuci tangan, ataupun mengganti pakaian secara rutin kalau kita sudah berpergian. Ataupun hal-hal lainnya yang memang secara fisik gitu. Karena memang virus kan. Tapi, tanpa disadari, mental juga mempengaruhi kondisi tubuh kita gitu teman-teman. Kalau mental kita tidak baik, kesehatan mental kita terganggu, kerentanan tubuh pun akan terganggu. Nah, oleh sebab itu, hari ini kita menghadirkan pembicara yang memang spesialisnya di sana gitu. Saya akan memperkenalkan pembicara kita pada siang hari ini. Sore hari mungkin ya. Nama beliau, Dr. Rama Ghiopani, SPKJ. Ya, halo, Assalamualaikum, Bang Ustaz. Oh, udah, Joini. Beliau merupakan, apa ya? Teman-teman sekalian. Dokter spesialis kejiwaan ya. Kedokteran jiwa. Kedokteran jiwa ya. Aku bakal ngenalin riwayat pendidikannya ya. Beliau lulusan dari Fakultas Kedokteran UNPAD 2003. Satu alam mater dengan saya juga berarti ya. Alhamdulillah. Dan menyelesaikan program pendidikan dokter spesialis ilmu kesehatan jiwa pada tahun 2013. Nah, sekarang beliau merupakan psikiater klinik sehat mental di Bandung sampai sekarang. Kemudian juga pernah psikiater klinik medika antapan di Bandung sampai sekarang juga. Psikiater rumah sakit Beta Madika Sukabumi. Kemudian juga dokter umum rumah sakit Dustira Cimahi. Jadi beliau cukup ahli dalam kesehatan jiwa. Nah, mungkin hari ini kita akan mendapatkan informasi yang banyak dari beliau. Kemudian juga aku bakal ngenalin pembicara kedua. Ini sebenarnya teman aku juga ya. Afina Shiva Biladina. Dia bipolar disorder supervisor. Mungkin nanti dia akan sharing. Mengenalkan ternyata salah satu apa ya penyakit. Bukan penyakit ya mungkin. Ya, kesehatan mental salah satunya bipolar itu seperti apa ciri-cirinya. Dan mungkin akan lebih sharing kalau dari Afina ini ya. Oke, untuk materi pertama aku persilakan kepada Dr. Rama Giovanni. Waktu dan tepat aku silakan. Oke, aku siapkan slide-nya ya teman-teman. Oke, jadi kedengeran ya kamu set? Suara saya cukup jelas? Kedengeran. Yang duduk di belakang, dengeran. Yang duduk di belakang. Ya, mudah-mudahan suaranya sudah jelas. Jadi tadi saya sudah diperkenalkan juga oleh... ...sep ya. Jadi nama saya Dr. Rama Giovanni. Saya seorang psikiater ya, teman-teman. Bukan psikolog ya. Kalau psikolog itu lulusan fakultas psikologi atau lulusan fakultas kedokteran ya. Jadi masih banyak yang bertanya mungkin ya. Apa bedanya psikolog? Oke. Ini tempat-tempat saya bekerja sekarang. Riwayatnya juga ada. Dulusan menjadi dokter umum. Sempat mendapatkan hidayah di sana saya ya. Sampai akhirnya menjadi psikiater. Itu karena banyak peristiwa di Dusiracimahi dulu. Akhirnya saya memutuskan untuk jadi psikiater ya. Lalu ini dua... Yang satu yayasan. Yang satu ini bentuknya bukan yayasan ya. Dua-duanya merupakan bentukan saya dengan teman-teman. Beberapa ya. Ada saya, ada Mas Dari Winarko, dengan keluarga dan yang lain ya. Apalagi ya. Nah ya ini untuk teman-teman. Mungkin yang... Mungkin takutnya nanti kan gak sempat tanya. Karena waktunya terbatas. Boleh follow IG ya. Yang pertama at switchup.er. Ya ini banyak konten-konten tentang kesehatan mental. Dan bisa follow akun IG saya yang pribadi ya. Silahkan. Ada at Dr. Sresbo Rama Gio Mani. Ya silahkan. Kalau ada yang mau follow, ada yang mau tanya-tanya di sana silahkan. Ya. Oke. Untuk teman-teman yang belum pernah tahu apa sih gangguan kejiwaan, gangguan mental. Jadi ini merupakan satu data yang Anda bisa browsing, bisa lihat dari manapun. Jadi satu dari lima itu orang mengalami gangguan mental atau gangguan kejiwaan. Ya. Jadi satu dari lima. Nah kita disini ada persetua berapa ya. Nah satu dari lima itu biasanya ada gangguan. Ya. Gitu kira-kira. Jadi jumlahnya banyak lah sekitar 20 persen. Ya. Dan ini angkanya tidak mencengangkan. Karena memang menurut WHO tahun 2020 ini gangguan-gangguan jiwa akan menjadi penyakit terbanyak nomor dua di dunia. Ya. Nomor dua di dunia setelah penyakit kardiofaskuler kalau tidak salah. Ya. Jadi sangat-sangat penting untuk diketahui. Sangat-sangat penting untuk diberikan awareness kepada teman-teman sekalian. Nah mungkin ini saya kasih beberapa. Karena temanya banyak di pandemi sekarang ya. Jadi banyak dampak-dampak yang terjadi lah. Baik secara fisik ya. Jadi secara fisiologis itu semuanya berubah. Ya. Mulai dari pola tidur, pola makan ya. Pola kerja. Semua dirubah. Ya. Otomatis terjadi konsekuensi-konsekuensi yang logis lah ya. Yang pertama tentu saja yang paling sering ini sebenarnya apa ya. Kejenuhan ya. Jadi banyak sekali orang-orang yang jenuh. Ya. Karena kita work from home kebanyakan. Kalau teman-teman yang sudah bekerja atau yang kuliah pun merasakan banyaknya ketidaknyamanan ya. Karena biasa di kuliah, bertemu teman. Jadi tiba-tiba sekarang hanya bisa ngejedok cip orang Sunda Madi. Rutinitas pun jadi hilang yang biasa dilakukan ya. Kekhawatiran berlebih ya. Makanya terjadi kalau teman-teman lihat kemarin ada panic buying ya. Ada apa namanya ya. Menimbun mas. Ketika otaknya tidak bekerja dengan baik ya. Itu ada kalau di otaknya ada amigdala dia hiperreatif. Itu akan memberikan kekhawatiran yang berlebih. Dan yang paling penting mode-mode yang tadinya kita hidup biasa bersosialisasi menjadi survival mode. Atau mode-mode ketika kita bertahan hidup gitu ya. Kira-kira yang biasanya hidup biasa sekarang hidup. Ini sangat tidak nyaman. Dan loneliness ya. Banyak sekali yang mengeluh ke saya kesepian. Kenapa? Karena biasanya bisa pulang, bisa kemana. Ternyata sekarang gak bisa. Kekhawatiran orang tuanya sakit dan segala macam. Jadi artinya ini adalah konsek. Pandeminya bukan gak bikin, cuma efek dari pandeminya ya. Jadi setelah pandemi kan ada kuarantina ya. Ini yang bikin kita setelah. Nah, terus apa sih kesehatan mental gitu ya. Mungkin teman-teman masih banyak yang masih bingung apa itu kesehatan mental. Jadi kesehatan mental sendiri merupakan satu bentuk kesejahteraan ya. Jadi kesejahteraan baik secara perilaku, pikiran, dan emosi. Jadi pikiran, perilaku, dan emosi. Nah, ketika pikiran, perilaku, dan emosi kita sudah sejahtera, apakah sudah cukup dibilang kita sehat mental? Belum. Jadi ada kata kunci sebenarnya. Ketika kita sudah sejahtera dan produktif. Produktif disini artinya kita bisa memberikan kontribusi kepada teman-teman, kepada yang lain. Contoh gitu misalnya, Afina nih, walaupun menderita bipolar disorder, tapi punya kontribusi luar biasa terhadap teman-teman, terhadap masyarakat, sampai semuanya terinfluence oleh Afina. Nah, Afina sudah walaupun menderita bipolar, tapi bisa memberikan kontribusi. Ya, artinya yang punya gangguan mental aja bisa kontribusi, masa yang nggak punya kontribusi sih kan gitu, jelas-jelas. Ya, oke. Nah ini, ini banyak sekali mitos dan misinformasi terhadap gangguan-gangguan jiwa atau gangguan mental. Ya, yang paling terutama masih banyak yang nggak menyangka, atau masih banyak yang menyangka, dan masih banyak yang tidak paham, bahwa gangguan-gangguan mental itu adalah suatu bentuk penyakit. Ya, jadi masih banyak yang mengatakan bahwa gangguan-gangguan mental ini masalah kelemahan. Ya, kelemahan itu weakness ya. Jadi kalau penyakit kan bisis ya. Nah, jadi masih banyak yang mengira bahwa gangguan mental itu hanya masalah kelemahan saja. Gimana maksudnya kelemahan ya? Contoh, contoh. Masih banyaklah kasus-kasus ketika orang yang kena gangguan-gangguan emosi dan berlaku, gangguan mental, dibilangnya, oh mungkin nih kurang sholat nih gitu. Oh kayaknya kurang zikir nih, kurang tawakal nih gitu. Kayaknya coba deh berdoa lebih banyak, coba deh bertawakal, coba deh lebih ilmiah. Selalu dihubungkan dengan agama yang paling banyak. Selalu hampir ya. Nah, padahal bukan berarti agama atau spiritual disini gak penting. Cuma artinya kita harus pas. Pas masuknya. Atau pas intervensinya. Nah, saya analogikan dengan gini misalnya. Ada penyakit atau misalnya anda sedang patah tulang gitu. Ya, kalau sedang patah tulang ya kita harus dilakukan reposisi, harus operasi. Bukan dikasih doa-doa, bukan lemah iman. Langgan gitu, gak ada orang patah tulang atau orang debam berdara dibilang, ayo kita berdoa, ayo kita yasinan. Gak ada. Tapi ayo berobat gitu. Atau misalnya orang sakit asma lagi sesek, oh yaudah, coba tawakal aja, coba berdoa aja. Coba zikir, gak nyambung. Ya, artinya gangguan-gangguan jiwa ini penyakit gitu loh. Bukan masalah kelemahan gitu. Nah, ini yang banyak sekali, apa ya, dikurang pahami gitu loh. Ya, kenapa saya bisa bilang gitu? Karena memang namanya gangguan jiwa, itu banyak faktor-faktor, dinamikanya itu banyak ya. Jadi disebutnya ada faktor bio, psiko, sosial, dan spiritual. Ya, faktor biologisnya ada, psikologisnya ada, sosialnya ada, dan spiritualnya ada. Ya, jadi dinamikanya luar biasa. Kenapa juga tampak berbeda? Karena memang gini, gangguan-gangguan kejiwaan, gangguan kejiwaan ini punya efek samping istilahnya gitu. Karena dia, ya maka itu ganggu ke sekitar. Kan beda kalau orang punya penyakit diabetes, atau penyakit tivas misalnya gitu. Ya, sudah gitu. Kalau saya taruh di rumah satu orang yang hipertensi atau diabetes, mungkin tidak terlalu pengaruh. Ya, tapi kalau begitu ada orang gangguan jiwa yang lagi akut, yang lagi kambuk, nah itu kalau orang Sunda bilangnya bisa sewak gitu. Ya, bisa sangat-sangat capek gitu. Saya taruh satu di rumah. Nah, itu. Nah, karena mitas dan misinformasi yang banyak sekali, makanya gangguan jiwa memang masih kurang diperhatikan gitu. Ya, kenapa? Karena memang gangguan jiwa ini tidak banyak, gini, untuk tingkat mortalitasnya memang tidak sebanyak penyakit infeksi. Maksudnya mortalitas adalah tingkat kematiannya tidak sebanyak penyakit infeksi. Tapi kalau kita ngomong disabilitas, ya, ketidakmampuan disable, ya, nah itu nomor satu. Ya, nah itu. Jadi memang secara kematian dia tidak banyak ganggu, tapi sudah disabilitas, luar biasa. Ya, contoh, orang yang tadinya kerja dengan baik, punya gangguan cemas misalnya. Ya, gimana coba? Ya, atau misalnya gini, saya kasih contoh begini. Seorang general, ya, gitu, punya keluhan cemas, depresi. Ya, itu kalau ngambil keputusan gimana juga? Ya, itu kan berbahaya. Ya, dibanding misalnya dia hanya punya penyakit diabetes, misalnya sudah, tinggal ubati. Tapi secara komitif, secara pikiran, ya, nggak ada masalah. Nah, jadi penting sekali kita untuk menghilangkan mitos-mitos itu. Ya, mudah-mudahan setelah nanti kita, apa namanya ya, bagi-bagi materi, apalagi nanti Afina akan bagi-bagi materi, Jadi, insya Allah kita sudah lebih paham lah apa itu gangguan-gangguan keduaan. Maka, kalau boleh ditipu. Ya, nah, lalu ini ada contoh, ya, dalam gambar, ya, sama kalian. Ini juga semacam recall. Ya, ini kita lihat ada beberapa scan, ya, di sini, ya. Yang pertama, kita lihat itu ada scan untuk orang normal, ya, dan orang-orang yang punya gangguan. Ini tiga-tiga, ya. Gitu, jadi ketika otaknya normal, fungsinya seperti itu. Ini, gula-gula, ya. Ya, kalau dia ada gangguan, ternyata langsung berubah. Ininya, ya, apa namanya, ya, aktivitas di otaknya. Gitu. Jadi, kalian lihat yang depresi, aktivitas jadi menurun sekali. Beda dengan schizophrenia dan OCD yang ternyata malah naik. OCD itu obsessive-compulsive disorder, ya. Orang sebenarnya bilangnya was-was atau, apa, kalau contohnya itu orang yang suka ngecek, kunci lagi, kompor lagi, dicek lagi, seperti belum dikunci, dan segala macam. Artinya, ini adalah sangat ilmiah. Jadi, ketika kamu ada gangguan-gangguan dalam masalah emosi dan perilaku, itu berarti ada-ada gangguan-gangguan di jaringan otak Anda. Oke, ini contoh lah ya, kita ngomong misalnya. Kalau depresi, kalau teman-teman lihat yang mana sih yang disebut depresi dari muka-muka ini. Nah, ternyata depresi bisa terjadi pada semua ruman muka di sini. Ya, nggak selalu harus murung, nggak selalu harus sudih. Ada juga yang di luar dia biasa-biasanya, ternyata di dalamnya tidak. Makanya disebut ada masking depression atau depresi terselubung. Jadi, kita nggak bisa lihat dari muka saja, walaupun dijala-gijala klasik dari depresi, itu mukanya harus terlihat murung. Tapi, ternyata kalau kita ngomong experience, pengalaman di lapangan, banyak sekali orang-orang depresi, tapi tidak menampakkan secara muka. Tapi, ternyata waktu ditanya, secara perasaan sangat terganggu. Jadi, gangguan-gangguan jiwa itu bukan pilihan. Jadi, tidak pernah ada orang yang mau kena gangguan. Ini itu brain damage. Jadi, ada gangguan-gangguan atau perusahaan di otak. Dan ingat ya, teman-teman, yang namanya gangguan jiwa itu bisa kena siapa saja. Ya, termasuk saya. Jadi, tidak ada yang kebal terhadap gangguan jiwa. Semua bisa kena gangguan jiwa. Ya, termasuk saya. Kok bisa? Kan banyak yang nanya gitu. Ya, contohnya begini saja. Ada nggak dokter spesialis jantung yang kena penyakit jantung? Ada, kan ya? Jadi, artinya tidak ada yang kebal terhadap gangguan jiwa. Dan faktor-faktor primer atau faktor utamanya adalah adanya gangguan-gangguan atau perusahaan di otak Anda. Ya. Oke. Nah, ini kita bahas sedikit tentang bagaimana terjadinya gejala-gejala gangguan jiwa secara ilmiah. Ya, jadi ketika kita stress, ketika kita sedang ada masalah, ketika kita sedang tidak baik dalam emosi, bagian hipotalamus, ini ya, terus keluar ke adrenal kortex di ginjal, ya, nah itu keluar hormon-hormon kortisol. Ya, jadi kortisolnya adalah hormon-hormon stress. Ya, ketika kita stress, ya itu keluar itu. Ya, namanya kortisol, dan jadi ada degradasi. Jadi, kalau di manusia itu punya otak depan, ya. Nah, ini keistimewaan manusia itu kita punya otak depan, ya, teman-teman. Ya, disebutnya prefrontal kortex. Kalau kita stress, degradasi. Ya, artinya dia konteks ini fungsinya untuk mengambil keputusan. Makanya stress yang ambil keputusan tidak baik. Ya, atau misalnya kalau pernah lihat di pengadilan orang yang stress, ya, itu ngomong jadi gagap. Kenapa? Itu karena ada gangguan-gangguan di prefrontal kortex atau area-area wernik dan beroka, ya. Kalau teman-teman belajar biologi. Nah, karena kegian tersebut pun, teman-teman bisa lihat, ada hiperaktifitas di amik, di, apa ya, otak bagian tengah ada hiperaktifitas. Nah, kamu bayangkannya gini aja, ya, kalau misalnya jantung kan bunyi normalnya kan seperti jam, ya. Cep, 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 ya, gitu. Nah, kalau dia sedang, sedang tachycardia atau sedang ada peningkatan kirama jantung, iramannya kan gitu, kalau kalian cemas, kalau kalian jatuh cinta, misalnya kalau mau ujan kan berdebar, ya. Kenapa? Karena itu, dari stress itu tadi. Nah, nanti membedakan apa dengan orang stress biasa dengan yang sudah jadi gangguan? Nah, nanti kita lihat secara, apa ya, secara waktu dia berketerusan enggak? Berkelanjutan enggak? Gitu, nah. Kalau dia enggak berkelanjutan, memang yang namanya manusia pasti ada saja rasa enggak nyaman. Tapi kalau berkelanjutan, enggak berhenti-berhenti, ya, mengganggu aktivitas yang hari ini artinya Anda sudah harus berobat atau melakukan terapi ke tenaga-tenaga kesehatan yang profesional. Jadi ini membuktikan bahwa namanya gangguan-gangguan kio ini sangat ilmiah, ya, semuanya jelas, ada di otak, oke. Bukan hanya kurang iman, bukan hanya, ya, kurang zikir, kurang berdoa, dan lainnya, ya. Oke, kita bahas sedikit, ada beberapa neurotransmitter, jadi hormon-hormon di otak, ya, ada beberapa yang punya pengaruh dalam perilaku kita sehari-hari, ya. Ada dopamine, ada endorfin, ada oksitosin, ada serotonin. Oke, yang paling sering, yang di, apa ya, yang paling sering diteliti inilah efek-efek dopamine. Nah, dopamine ini adalah sebuah neurotransmitter yang punya fungsi untuk pleasure atau kenikmatan, ya, artinya orang-orang normalnya kalau lagi stres atau lagi tidak nyaman, itu selalu mencari dopamine. Kenapa? Karena otak kita, tubuh kita butuh pleasure, butuh kenikmatan. Nah, di mana kita bisa temukan dopamine? Banyak, ya, di luar. Misal dari makanan, ya, selain dari makanan, bisa juga dari narkoba, obat-obatan, itu bisa, ya. Seks, wah, itu banyak sekali. Ya, makannya ketika orang stres, ya, ada yang disebut emotionaliter. Jadi, orang yang makannya karena emosi dia, ya, gitu. Jadi, begitu dia, mau dia happy, mau dia sedih, dia makan, gitu. Ya, gitu, kan. Kita juga terbiasa, ya, kalau namanya makanan, emas, semua jualnya dengan makanan, ya. Ulang tahun makan-makan, ya, gitu. Enggak lulus makan-makan. Lulus makan-makan. Karena dopamine, gitu. Ya, lulus kalau kalian teman-teman tahu kas-kas narkoba yang banyak, memakai net, afetamin, dan yang lainnya, itu karena mencari dopamine juga. Ya, hanya caranya tidak baik, salah. Makannya jadi gangguan, kejuangan, ya, untuk teman-teman hati-hati. Karena narkoba itu efek dopamine, ya, jadi mencari kenikmatan tadi. Emang enak, waktu awal, tapi lama-lama, jadi ketergantungan, jadi toleransi, jadi gangguan, jadi gangguan emosi perilaku. Lalu, ada yang disebut serotonin juga sering. Nah, kalau pasien-pasien depresi, ini serotoninnya yang bermasalah, ya, gitu. Serotonin pun selain di otak, ada di perut, ya. Makannya kenapa orang-orang yang depresi, atau karena gangguan mood, itu kadang makannya jadi banyak sekali, atau nggak mau makan sama sekali. Ya, karena ada kekecauan atau ketidakseimbangan dari jumlah serotonin yang ada di tubuh kita. Nah, lalu ada hormon-hormon seperti oksitosin. Nah, oksitosin ini hubungannya dengan hormon kasih sayang, sebutnya. Jadi, untuk teman-teman yang sudah menikah, mungkin ya, gitu. Jadi, ini hormon untuk ketika ibu penyesuaian anaknya, ini keluar hormon oksitosin. Nah, yang terakhir ini yang paling penting adalah adanya hormon-hormon endorfin, nih, gitu. Nah, endorfin ini apa, sebenarnya? Endorfin adalah singkatan dari endogenus morfin. Nah, artinya morfin yang terdapat di endogen, jadi di dalam tubuh kita sendiri. Bedanya apa dengan dopamin? Ini mirip, ya. Kalau dopamin itu kenikmatan, kalau endorfin itu kebahagiaan. Jadi, kalau teman-teman yang suka melakukan kegiatan, ya, terus kita merasakan bahagia sesuai dengan hati kita, Nah, itu namanya endorfin. Ya, contoh kalau Avina, ini karena kenal Avina. Kalau Avina sudah, apa namanya, sudah berkomunikasi, sudah bicara, sudah, 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 sedang menjadi igialife-nya, influencer. Nah, itu endorfin-nya keluar, gitu. Karena saking serangnya dia. Kenapa kok nggak semua orang bisa nyaman seperti itu? Ya, karena memang setiap orang berbeda kebutuhannya, berbeda kesenangannya, ya. Jadi, endorfin tiap orang ini beda-beda. Ada yang waktu lari maraton dapat endorfin-nya, ada yang waktu naik kepeda dapat endorfin, ada yang ketika bermain musik dia endorfin-nya keluar, nah, banyak sekali lah macam-macam, karena setiap orang berbeda. Ya, gitu. Jadi, kenapa saya perlu bahas endorfin ini? Karena ini berhubungan dengan apa yang mesti Anda lakukan ke depan. Ya, endorfin-nya berhubungan dengan kebahagiaan Anda, gitu. Kalau Anda tidak dapat menemukan endorfin Anda, Anda nanti banyak stres. Ya, gitu, kira-kira. Ya, ini jadi hanya cerita experience sedikit, mungkin pengalaman saya, ya. Jadi, menarik kasus-kasus dalam pandemi sekarang. Bahkan, jadi, ini menarik ya. Saya kemarin ketemu dengan teman-teman kedokteran, nah, ya, gitu. Ternyata, ya, banyak juga dokter yang stres, gitu, ya. Yang satu, karena dia nggak bisa praktek, ya, takut kehilangan uang. Yang satu, karena dia praktek, jadi dia takut kena COVID-19. Jadi, sebab salah. Ya, praktek salah nggak kena salah. Bahkan, kemarin ada cerita ya, teman-teman saya, jadi, seakan-akan jadinya merasa dia demam, ya. Ternyata, waktu di, apa ya, di tem ya, pakai trometer nggak demam. Hanya sugesinya, jadi luar biasa. Jadi, pandemi ini, apa ya, COVID-19 ini membuat semua orang jadi repot, gitu. Ya, yang tadinya sehat jadi cemas, apalagi yang cemas. Kadang-kadang misalnya lebih cemas, gitu. Ada juga yang saking cemasnya, dia jadi nggak percaya sama yang namanya COVID-19, gitu. Ada juga, gitu. Jadi, menariklah buat saya. Ya, sekali lagi, bahwa memang tidak nyaman. Bahkan saya kemarin menemukan banyak kasus, malah meningkatnya kasus-kasus kekerasan. Setelah adanya pandemi, ya. Kenapa? Karena memang misalnya seorang kepala keluarga tidak bisa bekerja lagi, maka dialihkan ke rumah dia, ya, ya. Atau tingkat kemarahan. Nah, ini kan nggak baik, ya. Bahkan ada beberapa yang makin sering nyakitin diri. Nah, itu kenapa? Karena memang dia sudah tidak tahu cara lagi untuk mencari emosi-emosi yang baik, gitu. Kalau masih banyak yang bisa kita lakukan. Nah, terus kan banyak yang nanya, yang ngomong masalah itu, dong. Terus, solusinya gimana nih, dong, dok, gitu. Kalau biar biasa enak, dari mesin-mesin pandemi begini. Nah, jadi saya selalu bilang sebenarnya, yang paling penting Anda harus cari passion Anda. Ya, mungkin sering dengar kata-kata passion, ya. Cuma apa sih passion, gitu, loh. Kenapa? Karena kalau kita sudah tahu passion kita, itu kita relatif lebih tidak rentang atau lebih mudah untuk tidak terkena stress. Nah, gitu. Jadi penting sekali. Kenapa banyak orang stress, salah satunya karena tidak tahu passion-nya. Nah, nanti passion ini akan berhubungan dengan jati diri Anda, akan berhubungan dengan pengenalan diri Anda, ya, gitu. Kenapa sih banyak orang minder? Salah satunya karena nggak tahu passion-nya, nggak tahu dirinya, ya, gitu. Kalau kita tahu diri kita siapa, kita akan lebih mudah untuk tidak stress, ya. Karena tugasnya sebagai seorang dokter, sebagai seorang psikiater, kan dalam dunia kedokteran itu ada empat maksa, ya. Ada yang disebut preventif, promotif, kuratif, dan rehabilitatif. Ya, artinya apa? Artinya tidak selalu harus mengobati dokter itu. Ya, bisa juga dengan cara mencegah terjadinya gangguan-gangguan. Maksudnya gimana? Ya, tadi, dengan tahu passion kita, dengan tahu apa yang kita senangin, dengan tahu apa yang cita banget, kita akan lebih mudah untuk mengarahkan kegiatan-kegiatan yang kita senang dibanding dengan orang-orang yang nggak tahu dirinya. Dia hanya akan kerja, ya, bukan untuk kesenangan, tapi ya untuk survive saja tadi, ya. Gimana sih? Ya, ini contohnya. Orang-orang asal kerja. Mungkin teman-teman sudah sering, nah, ya. Kalau yang kerja, yang kuliah, atau yang kuliah pun, ya. Orang-orang yang misalnya hanya, apa ya, istilahnya, nungguin Jumat saja. Kalau teman-teman kan kalau kuliah gitu ya, nunggu Jumat malam, ya. Begitu Jumat malam senang-senang, happy-happy, karena besoknya weekend, ternyata hari Minggu malam bete lagi, karena harus sudah kegiatan lagi ada senang. Artinya masih ada yang salah dengan diri Anda. Anda di situ asal kerja aja. Cuma nyari yang namanya Sabtu Minggu. Gitu loh, ya. Gitu kira-kira. Nah, itu tidak normal. Oke? Nah, diharapkan nanti kita enggak seperti itu. Nah, itu tadi layer yang, atau tingkatan yang paling bawah. Jadi, orang yang masih kerja hanya nyari Sabtu Minggu. Ya, hanya nyari Sabtu Minggu doang. Kalau nyari, apa, begitu hari senang, udah mulai galau lagi dia, ya. Aduh, kuliah lagi. Aduh, kerja lagi. Aduh, capek, dan segala macam itu udah enggak baik. Nah, kedua masih penting nih. Kalau yang kedua, ini kita namanya ngejar pangkat atau karir. Nah, teman-teman ya. Mungkin nanti, ini banyak di aparat nih. Misalnya, misalnya, PNS ingin jadi, yang tadinya karyawan, ingin jadi pejabat, atau Pak Samad, mau jadi wali kota, mau jadi gubernur, jadi presiden. Terus, pas sudah jadi presiden, pensiun bingung, ya. Sering dibilang kalau bahasanya di psikologi itu post power syndrome. Jadi, orang-orang yang sudah pensiun, terus bingung mau ngapain. Ini masih mending, kalau tadi kan dia happy-nya cuma Sabtu dan Minggu, ya. Sampai Jumat, bete. Nah, kalau yang ini, ini happy sampai sebelum pensiun, pas sudah pensiun, ya bete, ya. Karena bingung mau ngapain. Nah, ini yang nanti kita cari bersama, ya, teman-teman. Untuk mencari purpose, untuk mencari tujuan hidup, untuk mencari apa sih yang ingin kita lakukan, ya. Nah, di musim pandemi ini, ternyata banyak sekali kasus-kasus yang menemukan purpose karena pandemi. Jadi, ada hikmahnya, teman-teman. Ya, gitu. Salah satunya, apa yang paling sering itu, yang sering saya dapatkan itu, yang biasanya kerja, stres, pas di rumah, dia work from home, atau telah dipulangkan, ternyata hobi-hobi masaknya terlayani, gitu. Artinya dia malah jadi bisnis frozen, dan segala macam, malah lebih sukses dari sebelumnya, gitu loh, kira-kira. Ya, jadi kita tetap harus mencari hikmahnya, lah, dari pandemi ini pasti ada, ya. Ada yang, apa ya, ya, tadi, yang paling sering itu makanan, dia bilang makan, dia punya teman, ya. Dia punya tempat makan, waktu sebelum pandemi, tidak sebanyak waktu pandemi, gitu, yang datang, atau yang beli, gitu. Artinya apa, purpose bisa dicari. Ya, kita harus mencari tujuan hidup kita, artinya apa, nanti kalau kita punya propose, kita akan lebih nyaman, lah, sama hidup. Nah, ciri-cirinya apa, dong, ya, gitu, kalau kita sudah punya propose, ya, teman-teman. Nah, jadi gini, saya selalu bilang, ya, biar mudah, ya, gitu. Jadi, yang paling penting, kita, kalau dibilangnya itu easy, ya, easy itu mudah. Jadi, buat orang lain, mungkin sulit, tapi buat Anda, kok mudah, gitu, ya. Contoh lagi, nih, ke Afina, misalnya, ini, gitu. Afina, kok kayak mudah sekali berkata-kata, apa, ya, memberikan presentasi, ya, lalu mempromosikan produk, mengendort produk, kok kayaknya effortless sekali, ya, nggak ada ini. Kenapa? Karena memang buat dia berkomunikasi itu mudah. Bukan berarti teman-teman yang lain nggak bisa berkomunikasi, mungkin kekuatannya bukan di sana. Ya, gitu. Jadi, harus easy dulu, kalau menemukan propose. Anda melakukannya mudah. Buat orang lain sulit, buat Anda mudah. Ya. Lalu yang kedua, harus enjoy dulu. Ya, enjoy itu artinya apa? Kalau Anda melakukan, Anda seakan-akan melakukannya ingin berulang kali, nggak bosen-bosen, lah, gitu, ya. Pengennya tiap hari, tiap detik, tiap menit, sampai lupa makan, lupa waktu, dan segala macam. Tapi jangan sampai lupa ibadah, ya. Kira-kira. Jadi, harus enjoy dulu. Karena kalau nggak enjoy, berbahaya. Ya, gitu. Oke. Lalu, terus gimana? Ya, harus excellent juga. Excellent artinya, kalau melakukan itu harus baik dan sering bintang tolong. Ya. Bintang tolong gimana? Maksudnya, iya, jadi kalau orang lain tuh nggak mau ke yang lain, maksudnya ke Anda terus, gitu. Ya. Fokusnya lagi. Kan yang lain itu bisa. Nggak, nggak mau. Soalnya yang paling bagus melakukannya Anda, gitu, no. Ya. Artinya, memang Anda sudah mulai mendekati purpose Anda. Nah, jadi yang saya sampaikan ini bukan, 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 apa ya, bukan buat kalian jadi diri sendiri, cuma untuk mengetahui diri dulu, ya. Kita belajar mengetahui diri dulu. Karena kalau proses untuk menjadi diri sendiri itu proses yang beda lagi, itu. Itu proses yang lebih panjang lagi, gitu. Nah, yang paling penting harus earn kita. Jadi, mendapatkan, harus mendapatkan, apa namanya? Mendapatkan kenikmatan, mendapatkan, apa ya, selain materi, dia juga kekuasaan secara psikologis, lah, gitu, gitu, ya. Kalau bahasa Pak Gu, menurut kita memang, hobi yang dibayar, karena gitu. Jadi, hobi itu, tidak selalu menghabiskan uang, ya. Kalau hobinya bener, itu bisa menghasilkan, bukan menghabiskan. Ya, gitu. Oke, nah, kita tutus, menyadari bahwa semua orang mempunyai kelemahan dan kekuatan. Nah, banyak orang berpendapat bahwa, namanya kelemahan harus diperbaiki, ya, gitu. Padahal, kalau secara konsep positif psikologi, itu bukan memperbaiki kelemahan, tapi menyiasati kelemahan dan meng-upgrade kekuatan. Loh, kok gitu? Ya, iyalah, kelemahan semua orang ada. Nah, saya paling gampang ngasih contohnya begini aja. Misal, ya, misal, misal. Misalnya ini ada pisau, ya. Anda ada gagangnya, ada ujung pisau. Nah, yang Anda asalkan bukan gagang pisau. Kenapa? Karena kelemahannya di situ, kekuatannya di ujung. Nah, tinggal makanya mau gimana? Anda mau pakai dengan baik atau mau pakai dengan tidak baik, gitu. Karena pisau bisa dipakai juga untuk kejahatan dan bisa dipakai untuk masak, gitu. Untuk memotong lagi. Anda memakai yang mana kekuatannya? Kalau kekuatan kita dipakai dengan baik, insya Allah akan, barokah, insya Allah akan memberikan kekuatan secara mental dan emosional, ya. Ah, ini mah contoh aja lah, ya, gini. Kamu bayangkan lah. Kenapa kita, ini saya kasih contoh, bagaimana kalau kita ngeliat orang kelemahnya terus, kita nggak akan suka sama orang itu. Ini contoh. Ya, ini ada orang, bayangin ini orang, ya. Ini Messi, Messi itu berantakan, ya. Bukan Donald Messi. Jadi, berantakan orang. Kamu bayangin orang berantakan. Kamarnya acak-acakan. Ya, nggak disiplin. Ya, jarang tempat waktu. Gegabah, ya. Gegabah itu, apa ya, barang-barang dikit-dikit hilang, dikit-dikit hilang. Mesin diket salah. Nah, terus, mageran orangnya, ya, gitu. Nggak mau gerak, ya. Nggak semangat kerja. Terus, kalau kuliah IPK-nya 0, lagi. Nah, kira-kira kalau kalian lihat gini, gimana juga? Patas hidup nggak orang-orang kayak gini? Dikasihanin, ya, gitu. Istilahnya gitu. Kebayang nggak? Ya, kamu lihat orang kayak gini, bayangin. Pasti kalian sedih ngeliatnya, kan? Gitu. Nah, tapi, ternyata, di orang yang sama, dia punya kemampuan ini, gitu. Ya, ternyata orang yang humoris. Jadi, kalau ngajarin orang enak, ya, gitu. Ide-idenya banyak, kreatif. Kalau orang-orang itu tulus, baik, nggak pernah ada pamri, dan selalu untuk memberikan yang terbaik, gitu loh. Nah, kalau kalian lihat ini kan beda. Ya, gitu. Ini sisi positif orang, dan tadi sisi negatif orang, ya. Nah, kalau kita lihat sisi negatif, kita capek. Metek ngeliatnya. Tapi kalau kita lihat kemampuan, kekuatan orang itu, kita akan berbeda. Ya, gitu. Kenapa sih bilang ini berbeda? Karena, ya tadi, ini sebenarnya satu orang, loh. Kebayang nggak? Dikiranya beda orang. Ini bahwa satu orang yang sama. Ya. Ya, itu saya, gitu. Ya, jadi itu contoh sifat-sifat saya. Jadi, saya juga punya kekurangan. Teman-teman di sini juga pasti punya kekurangan. Ya, gitu. Ini, saya dapet puas dari, ini saya ya, internship saya. Dia bilang, dokter Ramani, katanya, the one who bring people to happiness. Jadi, katanya orang-orang pada happy. Kalau melihat bungasnya, saya juga ya, tak. Happy-nya kenapa lah, gitu. Oke, ini sebelum berakhir lah ya. Ini saya kasih beberapa tips ya. Jadi, ini kata Albert Einstein ya. Jadi, kalau menurut Albert Einstein, semua orang itu jenius kok. Semua orang itu pintar. tapi kalau Anda, ya, melihat, ya, melihat atau menilai ikan dengan gayanya untuk manjat pohon yang nggak nyambung, gitu loh. Akan kelihatan bodoh. Yang namanya ikan, ya dia kemampuannya di mana? Di air, berenang, gitu loh. Ya. Misal, monyet, misalnya. Kalau monyet suruh berenang sama ikan, ya jagoan ikan, gitu. Jadi, kalau manjat pohon, jagoan monyet. Kalau kita melihat orang, melihat individu, melihat kita, melihat sesuai dengan perangkatnya, gitu. Sesuai dengan, apa namanya, sesuai dengan kekuatan kita. Jangan dari kelemahan kita. Kelemahan kita siasati nanti sama-sama, ya. Gitu. Oke, jadi, saya cukupkan segitu saja ya, karena waktunya juga, kasihan Tina kayaknya udah pengen ngobrol, terdiri-diri. Ya, jadi terima kasih sekali lagi. Ya, mudah-mudahan ada manfaat, gila ada salah satam, menyinggung, saya mohon maaf. Silahkan dilanjut, saya mau saya, Pak Angga. Oke, atur nuhun, dokter Ramagio Pani, ya. Sampai-sampai. Terima kasih materinya, dok. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Amin. Nah, mungkin nanti teman-teman di akhir sesi ada sesi tanya-jawab, ya. Tapi sebelum lanjut ke sesi terakhir, ini ada materi selanjutnya dari Afina. Ini teman-teman kita bakal sharing. Iya. bakal sharing terkait bipolar, ya. Ini salah satu, ya, mungkin tadi kata dokter, penyakit juga, penyakit kesehatan mental. Dan Afina ini teman aku juga, ya, dari UNPAD, jurusan Kesehatan Sosial. Dan akhir-akhir ini lagi sibuk mengedukasi melalui Instagram, ya. Aku lihat di Instagram-nya seram banget, gitu. mengenalkan bipolar kepada masyarakat, gitu. Dan mungkin di sini Afina bisa sharing ke kita terkait salah satu penyakit kesehatan mental, salah satunya bipolar. Aku persilahkan Afina untuk sharing ke kita semua. Terima kasih. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. 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 Perkenalkan aku Afina. Aku kuliah di Universitas Pada Jajaran. Dan aku jurusan ilmu kesejahteraan sosial, FISIP. Terus aku juga adalah penyintas gangguan bipolar. Apa sih gangguan bipolar itu? Gangguan bipolar itu adalah gangguan mood dimana orang itu memiliki gangguan kesehatan mental, memiliki dua fase ya dok ya. Memiliki dua fase, yaitu fase manik dan fase depresi. Jadi ketika lagi manik, itu rasanya itu seneng banget moodnya. Senengnya itu seneng banget. Tapi kalau ketika lagi depresi, sedih terus-menerus. Gitu loh. Nah, kenapa sih kok aku bisa didiagnosis bipolar disorder dan cerita awalnya seperti apa aku bisa didiagnosis bipolar disorder oke, jadi ceritanya Maret 2018 aku tuh kuliah waktu itu semester 2 dan aku kuliah masuk ke kelas terus pas masuk kelas aku ngerasa tiba-tiba aku ngerasa kok semua orang kayaknya benci sama aku deh. Kayaknya semua orang nggak sayang sama aku deh. Terus aku ngerasa tiba-tiba aku ngerasa useless, aku ngerasa worthless, aku ngerasa nggak berguna pokoknya. dan di saat itu akhirnya aku jalanin aja kelas tapi setelah kelas akhirnya aku langsung pulang ke kosan. di kosan aku selama 3 hari ngisolasiin diri. Aku ngerasa bahwa semua orang tuh nggak sayang sama aku. Aku ngerasa nggak berguna. Aku ngerasa kayaknya aku ini apa namanya nggak disayang sama semua orang. semua orang benci sama aku. Dan aku tuh nangis tanpa alesan. Aku juga bingung aku tuh nangis kenapa. Dan aku tuh kerjaannya nangis, tidur, nangis, tidur, nangis, tidur selama aku mengisolasi diri selama 3 hari itu. Dan aku nggak makan selama 3 hari. Terus aku mikirkan kayaknya solusi untuk untuk menyelesaikan masalah-masalah tadi seperti aku ngerasa aku nggak berguna. aku ngerasa aku nggak ada yang sayang. Aku ngerasa bahwa solusinya itu adalah bunuh diri. Akhirnya aku nyari di Google how to kill myself without hurt myself. Gimana caranya bunuh diri tanpa menyakiti diri aku sendiri. Karena aku pengen bunuh diri tapi nggak mau menyakitin diri aku sendiri. Gitu loh. Akhirnya aku cari dikasih lah tips-tipsnya. Minum bygone lah inilah itulah. Tapi aku mikirkan kayak wah ternyata gue kayaknya ada sesuatu nih sampai gue nyari tentang bunuh diri. Gitu loh. Akhirnya aku langsung mikir kayaknya gue harus ke piskolok. Karena sebelumnya aku di jurusan aku emang ada mata kuliah kesehatan mental dan aku tuh belajar tentang kesehatan mental. Jadinya aku langsung aware sama diri aku sepertinya gue ada gangguan kesehatan mental nih. Dimana gue tuh harus ke piskolok atau nggak ke pisi kiater. Tapi waktu itu aku langsung memilih ke piskolok dulu. Udahlah. Aku ke piskolok aku ceritain apa yang aku rasain. Aku bilang kalau misalnya aku ngerasa aku pingin bunuh diri. Aku ngerasa kok nggak ada yang sayang sama aku orang tua. Bahkan aku ngerasa orang tua aku tuh nggak sayang sama aku. Teman-teman aku juga. Terus aku juga ngerasa bahwa aku ini sangat-sangat-sangat tidak berguna. Gitu loh. Itu aku ceritain ke piskolok aku. Terus ke piskolok aku yaudah. Kalau kayak gitu Afina harus ketemu sama psikiater dulu ya. Akhirnya aku ketemu psikiater aku yaitu dokter Rama. Terus ketemu sama dokter Rama dan akhirnya sama dokter Rama itu ditanya-tanya Afina kalau misalnya sedih itu seperti apa. Terus Afina kalau lagi seneng kayak gimana. oh ternyata aku kalau lagi seneng itu bener-bener aku kalau lagi seneng karena aku lagi di fase manik aku tuh belanja banyak banget. Terus aku bisa ngobrol atau ngomong itu cepet banget karena aku memiliki energi yang sangat banyak. Dan disitu dokter Rama mendiagnosis aku memiliki bipolar disorder. Nah pertama kali aku didiagnosis bipolar disorder itu rasanya tuh kaget banget. Kenapa kaget? karena pertama aku mikirin stigma buruk masyarakat tentang bipolar. Apakah orang tua aku bakal nerima aku? Apakah mereka bakal tetap sayang sama aku? Apakah teman-teman aku masih mau temenan sama aku? Tapi disitu dokter Rama langsung bilang bahwa di luar sana banyak yang mengira bahwa bipolar ini adalah kelemahan kamu, Finn. Tapi sebenarnya ini kekuatan kamu. Tapi sebenarnya awal-awal aku belum percaya tentang oh itu kekuatan aku ya. Tapi akhirnya aku menjalankan dua treatment yaitu pertama dari dokter Rama aku disuruh minum obat tanpa berhenti setiap hari aku harus minum itu rutin dan kedua aku pakai terapi dari psikolog aku yaitu CBT Cognitive Behavior Therapy dimana aku setiap hari harus nulis jurnal ini jurnalnya aku harus nulis jurnal dimana aku harus nulis mood aku setiap hari itu seperti apa gitu loh nah waktu demi hari waktu demi hari maksudnya oke lah setiap hari aku mengalami fase depresi fase manik aku suatu hari itu mengalami fase depresi waktu itu waktu fase depresi aku pertama kalinya menyakiti diri aku sendiri menyakiti diri aku sendiri terus aku menyakiti diri aku sendiri dan aku ngerasa kayaknya ini sakit banget ya tapi bukan fisik aku yang sakit karena aku nyakitin diri tapi yang sakit itu hati aku hati aku perasaan aku rasa depresi ini jadi aku mikir pasti banyak banget di luar sana yang ngerasain apa yang aku rasain tapi mereka takut untuk konsul tapi mereka takut untuk konsul ke psikolog ke psikiater karena stigma buruk masyarakat dan aku mikir gue harus speak up gue harus ngomong ke orang-orang kalau misalnya gue juga punya bipolar disorder gue juga pakai treatment minum obat terapi dimana gue harus bersahabat sama bipolar gue dan gue harus ngomong itu ke luar sana karena mereka ngerasa sendirian dan aku gak mau mereka ngerasa sendirian akhirnya aku speak up lah ngobrolin tentang bipolar disorder aku di sosial media di instagram aku ngomongin tentang bipolar disorder aku dan ketika aku post ternyata alhamdulillah aku dapet energi yang sangat positif dari temen-temen tapi kebesokannya ini cerita sangat-sangat menarik menurut aku ada orang seorang mahasiswa juga mahasiswa empat tiba-nya nge-DM aku nge-DM aku dia bilang Finn makasih banyak ya lo udah nge-post tentang bipolar lo kemarin gue pengen bunuh diri tapi gak jadi karena posan lo disitu aku kayak kaget banget tuh ternyata dengan cara gue speak up tentang bipolar disorder ternyata itu tuh bukan kelemahan gue ternyata itu adalah kelebihan untuk menolong orang yang tadinya pengen bunuh diri jadi gak bunuh diri gitu loh tadinya ngerasa sendirian jadi ngerasa gak sendirian gitu loh dan perkataan dokterama itu tuh bener ternyata bipolar aku itu adalah kelebihan aku bukan kelemahan aku gitu loh gitu ceritanya selama aku memiliki bipolar disorder itu gimana didiagnosisnya kemudian gimana sih caranya aku sebagai penyintas bipolar disorder bisa survive di pandemi COVID-19 seperti ini itu pertama-tama aku kalau misalnya memang lagi ada di fase depresi aku menerima kesedihan itu aku menerima kesedihan itu aku accept kesedihan itu aku diam sejenak kemudian aku berpikir apa yang buat aku sedih kenapa aku sedih gitu loh jadi pilih untuk diam sejenak dan menerima kesedihan itu dan ketiga lakuin apapun yang aku suka seperti passion aku misalnya aku suka ngomong jadi aku di Instagram sering banget live IG itu untuk nyalurin kesukaan aku untuk ngomong gitu loh terus aku juga suka banget photoshoot akhirnya aku ngadain virtual photoshoot sama teman-teman fotografer aku terus aku juga suka masak akhirnya aku alihkan ke masak jadi ketika COVID-19 ini itu lebih banyak untuk ngelakuin hal yang kita suka karena kalau misalnya orang rasa jenuh itu mereka belum nemu kesukaan mereka itu apa mereka tuh belum nemu titik eksplor kemampuan mereka itu apa jadi lebih baik pokoknya kita cari titik eksplor kemampuan kita itu seperti apa dan kita bisa survive di pandemi COVID-19 ini yang dimana sangat sebenarnya sangat bosan gitu dan jangan lupa untuk orang-orang yang penyintas seperti aku juga itu minum obat setiap hari dan lakuin terapi yaitu cognitive behavior terapi tapi terserah kalian ngalamin terapi apa yang penting intinya minum obat secara rutin dan lakuin terapi gitu selesai deh aku gak pake slide ya gak apa-apa karena aku lebih kecerita itu kemampuan kamu justru karena gak perlu pake slide itu langsung keluar itu justru udah biasa ya mungkin mengedukasi melalui Instagram udah sering live banget ya Afina ini oke dari Afina ada lagi gak yang ingin ditambahkan udah selesai dari aku itu aja oke makasih nah sekarang kita lanjut ke sesi tanya-jawab nih kepada teman-teman aku persilahkan untuk tanya-jawabnya karena disini banyak ya jadi aku persilahkan untuk WA aku dulu nanti aku sebut namanya dan teman-teman sampaikan di Zoom ini ya atau mungkin yang gak join Zoom dia live di Facebook atau di Youtube boleh juga ke WA aku aja oke ini ada dari Azizah Banten Azizah join Zoom gak? iya iya join oke aku persilahkan untuk Azizah untuk menyampaikan pertanyaannya ya jadi saya Marema Jijijim bertanya ya jadi apa saja sih nih kegiatan positif yang bisa kita lakukan ini ini mental kita ini gitu boleh diulangkan Azizah jadi pertanyaannya apa saja kegiatan positif yang bisa kita lakukan untuk bisa menjaga kesehatan mental kita di masa pandemi seperti saat ini gitu oke jadi pertanyaan pertama hal-hal positif yang bisa dilakukan untuk menjaga kesehatan mental di kondisi pandemik seperti ini ya dari Azizah dari Banten dokter mau dijawab satu persatu atau lanjut pertanyaan selanjutnya dimana kamu set aja oke ini coba kita buka mungkin jadi inilah ya mungkin tiga dulu ya silahkan tiga dulu ya pertanyaan kedua ada Putri dari Bandung coba Putri join Zoom oh ini katanya pengen dibacakan request ya Punten Kang boleh minta tolong dibacakan saja saya seorang penyintas bipolar juga sejak tahun lalu tapi belum bisa menerimanya sampai sekarang selama ini orang tua saya tidak tahu dan saya posisinya ngekos karena karantina ini saya perlu pulang ke rumah tapi di rumah saya sudah sangat capek karena harus bertindak normal di depan orang tua saya pertanyaannya bagaimana cara efektif yang bisa digunakan untuk memberitahu orang tua yang tidak percaya dengan hal-hal seperti ini dan bagaimana cara menerima diri sendiri terima kasih banyak ini dari Putri Bandung mungkin ini cara bagaimana kita apa ya meyakinkan orang tua kalau kita juga ternyata bipolar pertanyaan kedua dari Putri asalnya dari Bandung oke pertanyaan selanjutnya ini ada pertanyaan dari Depok Habibur Rahman dari Khabibur Rahman bagaimana bagaimana cara mengelola gejala mania dalam gangguan bipolar nah itu ada tiga pertanyaan dok pertama tadi dari Azizah tentang hal-hal yang bisa dilakukan saat pandemi ini untuk menjaga ya kesehatan mental kita terus yang kedua bagaimana sih metode yang tepat menyampaikan posisi kita terlebih kepada orang tua kalau kita juga seorang penyintas dan yang ketiga adalah untuk mengelola gejala yang paling parah mungkin dalam bipolar itu bagaimana sih dok nah itu terima kasih dok dan teman-teman yang sudah bertanya terima kasih ya jadi kayaknya mendingan Afina dulu tuh yang jawab karena semua dialamin sama Afina karena gini Afina ngalamin langsung aku kan gak bipolar gak ngalamin jadi Afina akan lebih lebih jelas silahkan oke silahkan Afina nanti aku kasih tau nanti aku tambahkan silahkan tapi kayaknya kalau misalnya yang pertama dokter rawa dulu aja deh kegiatan positif ya oke lah saya jawab dulu kegiatan positif ya jadi kalau yang namanya kegiatan positif kita kembali lagi ya gitu Afina dah saya disampaikan tadi jadi lakukan kegiatan-kegiatan yang menurut Anda itu menyenangkan buat Anda gitu selama itu tidak melanggar akhlak-akhlak moralitas dan agama dan yang lain gak masalah ya aku kegiatan positif biar seneng aku jadi jualan jualan alkohol aja ya gak nyambung lah kasihan tapi ya gak boleh juga nah kegiatan positif ini banyak sekali loh ya jadi gini mungkin bisa dibagi dulu jadi teman-teman ini kan yang namanya manusia kan unik manusia ini berbagai macam profesi berbagai macam berbagai macam berbagai macam personaliti yang paling penting gini dulu karena gak semua itu bisa melakukan apa yang Afina lakukan tadi misalnya buat Afina kegiatan positifnya dia di-GLF aja tiap hari dia endorse product aja tiap hari kenapa? karena memang itu buat dia positif gitu loh apakah semuanya pasti enggak terus ya gak masalah buat dia yang penting buat dia kan dia menebar manfaat jadi dia bilang gitu nah teman-teman juga untuk kegiatan positif coba cari yang kira-kira punya manfaat buat orang sebenarnya gitu positif itu ya kalau memang yang tipenya gak suka dengan dengan ketemu orang gak suka dengan memberikan influensi ya gak usah disana lakukan kegiatan yang yang sesuai dengan diri anda misal misal ada saya punya teman yang akhirnya sekarang punya dokter malah jadi ngurus pucing gitu malah misalnya gitu ya tadi ya ada yang karena dia bisa masak dia jadi masak ya jualan donat jualan ini artinya semua itu bisa banyak sekali yang positif gitu tergantung anda dulu nah dibagi dulu nanti sama anda anda termasuk tipe yang senang ketemu orang atau gak ketemu orang gitu dulu nah ya gitu kalau gak senang ketemu orang ikut acara gini paling nyumput-nyumput juga cuma untuk dapat belajarnya aja gitu nah anda punya kemampuan dimana itu harus tahu dulu anda senangnya apa anda maunya apa gitu dan untuk mendapatkan apa namanya tadi kalau kata kata-kata eksplorasi itu itu butuh waktu memang ya itu gak gak tiba-tiba gitu ya jadi gini kadang-kadang bentuk-bentuk tanda-tanda yang seperti itu gak disangka-sangka kayak tadi Dina maksudnya gak mau bantuin orang kok tiba-tiba yang merasa terbantu nah jadi yang penting lakukan dulu aja gitu lakukan dulu aja apa yang menurut anda menyenangkan yang menurut anda bisa memberikan kontribusi manfaat buat orang ya silahkan ya jadi tidak ada batasan yang namanya tiga tanpa jadi terserah anda ya buat anda mungkin olahraga menyenangkan silahkan olahraga ya buat anda senang berbicara mungkin gak harus di EG Live mungkin bikin podcast atau apa banyak sekali ya kalau anda senang misalnya dengan dengan tipe-tipe yang di meja aja tipe-tipe orang administratif kan anda tuh ya sudah beres rumah kayak apa gitu yang tadinya gak pernah dibereskan mungkin gitu kira-kira jadi kenali diri anda dulu gitu loh tadi cari easy enjoy excellent dan earnnya dulu coba renungnya sambil cari gitu ya karena tiap orang gini jumlah manusia ini kan ada 7 miliar orang dan gak ada yang sama gitu artinya tiap manusia ini unik nah jadi ini mungkin sekalian tambahan buat teman-teman yang minder buat teman-teman yang merasa gak punya tujuan yang merasa dirinya bukan siapa-siapa nah itu harus dirubah kenapa karena lemahnya manusia itu udah punya 7 miliar 7 miliar orang dan tidak ada yang sama satu pun ya gitu jadi kalau anda unik berarti anda kan mahal saya kasih contoh gini saya kasih contoh gini ya ini ada mobil Mercedes ada bus damry ya yang suka keunpat ada mobil coldbox misalnya ya mungkin secara visual secara tampilan yang paling oke ya Mercedes kalau ngangkut mahasiswa jadi nangkut ya pakai yang mana ya pakai bus damry karena banyak jumlahnya kalau mau jualan tahu bulat ya jualan pakai mobil coldbox gitu loh ya jadi lakukan kegiatan sesuai dengan perangkat anda ya dengan diri anda gitu nah itu untuk mencari itu butuh waktu jadi bayangkan seperti anak kecil yang sering datang ke tempat es krim terus mau tahu rasa yang paling nyaman buat anda apa ya cobain satu-satu gitu jadi mumpung teman-teman yang masih muda eksplorasi aja sebanyak mungkin ya gak usah takut gitu kira-kira ya silahkan Vin lanjut oke lanjut kayaknya karena memberi tahu ortu dan mengelola gejala mania karena saya juga punya pengalaman kasih tahu ortu kan ultramas saksinya kok saksi ya oke gimana cara meyakinkan ortu kalau misalnya oh aku juga penyintas bipolar disorder gitu oke caranya yaitu pertama mengedukasi ortu orang tua gitu tapi dengan pelan-pelan gak secara maksa gitu tapi cobain deh pakai cara aku yaitu dengan cara bawa orang tua kamu ke psikolog atau ke psikiater kamu kemudian psikolog sama psikiater kamu akan menjelaskan apa sih kesehatan mental itu dan apa sih sebenarnya bipolar disorder itu gitu loh nah kalau dari situ emang belum yakin proses aku ini butuh dua tahun untuk meyakinkan orang tua aku kalau misalnya aku tuh memiliki bipolar disorder dan aku harus diperhatikan juga gitu loh dan itu butuh dua tahun mereka untuk nerima aku dan aku juga kasih video-video tentang kesehatan mental kesehatan mental tentang orang-orang yang survivor juga aku kasih videonya ke orang tua aku terus akhirnya mereka lama-lama mengerti jadi coba aja bawa orang tua kamu ke profesional kemudian dari kamu sendiri kamu juga sering mengedukasi orang tua kamu secara pelan-pelan bu kesehatan mental itu ini loh dan aku tuh memiliki gangguan kesehatan mental nah gangguan kesehatan mental ini bipolar aku misalnya kalau misalnya takut untuk dibilang kurang zikir kurang iman ya ini aja orang tua ngomong iya aku udah mau kan itu aku udah zikir terus aku udah sholat terus aku udah doa terus tapi aku tetep ada gejala ini bu jadi ngomongnya tuh secara telan-telan gak maksa gitu gitu itu yang pertama coba dokter ada ada tambahan gak dok dari meyakinkan orang tua itu kalau dari aku ya karena sepengalaman aku seperti itu jadi sebenarnya kita udah melakukan yang jadi tiap orang punya cara beda-beda untuk memberikan apa ya openingnya ya gitu mereka untuk apa bahasanya untuk mengaktualisasikan dia punya bipolar itu punya banyak cara ya jadi yang pertama yang paling penting gini teman-teman mesti pahami gitu ya bahwa untuk memahami bipolar pun itu gak mudah ya kenapa karena tadi kembali lagi awarenessnya gak ada artinya di folder otaknya di memory otaknya gak tau apa itu bipolar gitu ya ya dan kedua tadi karena adanya stigma ya stigma tentang gangguan jiwa orang masih nganggap kalau anda punya gangguan-gangguan emosi dan hilangku itu anda kayak seperti punya aib seperti warga kelas dua kayak gak bisa berprestasi lagi gak akan bisa melakukan apapun lagi nah ini yang salah gitu loh ya jadi tetap teman-teman masih ingat yang punya bipolar saya paham bahwa anda pasti tidak nyaman harus berbicara masalah-masalah pribadi mungkin dengan orang tua ya gitu karena saya gak tau kan kondisi orang tua seperti anda atau orang tua anda seperti apa tapi yang jelas gini untuk bicara untuk mengedukasi jangan ada yang edukasi sebenarnya tentu kata pina bawa aja ke psikologi psikiaternya itu mah tugas psikologi atau psikiaternya untuk mengedukasi gitu loh ya gitu karena ini menarik ya boleh cerita dikit ya karena abahnya Artina yang adalah guru saya juga gitu ya pupu gitu ya abah gitu jadi apa namanya tetap ternyata walaupun tenaga kesehatan butuh waktu juga gitu untuk menerima gak mudah saya paham itu gak mudah tapi bukan berarti gak bisa kebanyakan yang datang ke saya mungkin saya cerita banyak ya jadi waktu datang pertama ke saya mereka saya bilang kamu orang tuanya mana seorang aja ke sini nanti saya jelasin aduh takut nanti pasti mereka marah mereka gak suka sama saya segala macam selalu katastrofi selalu berpikir yang gak enggak dulu gitu ternyata waktu datang ke saya baik-baik aja orang tuanya malah oh jadi itu ya bayi molar oh jadi selama itu anak saya begitu oh iya saya gak nyadar oh iya akhirnya akhirnya disitu malah jadi momen introspeksi gitu loh jadi kalau dibilang mau gak sih afina atau teman-teman yang punya bipolar punya bipolar pasti gak mau jawabannya gak ada yang mau kan sekarang tinggal nyari hikmah kenapa sih mesti dikasih bipolar ya mungkin banyak yang nanya waduh kok Tuhan jangan banget sama gue yang ngasih bipolar segala macam nah tapi tadi bukti ada vina kan ternyata bipolernya bisa jadi bentuk dia ngasih apa ya dia punya pahala nanti gitu loh dengan cara membantu teman-teman yang yang tadinya udah mau suicide jadi gak susah kenapa nah tergantung anda mau memakai bipolernya memakai itu untuk seperti apa mau dipakai untuk ribu terus terserah gitu atau mau dipakai untuk bermanfaat itu terserah anda gitu apapun yang diberikan kepada anda itu pasti punya hikmah pasti punya sesuatu yang untuk apa ya untuk punya manfaat gitu ya yang paling penting ini orang tua pasti hanya ingin yang terbaik buat anaknya mereka pasti mungkin ada rasa sedih sedih kecewa lah ya kok anak saya begini seakan-akan mereka tidak mampu ngurus anak seakan-akan mereka gagal terlalu gak ada hubungan gitu loh sama kayak anak anda punya asma gitu loh ya terus anak gak rasa jadi salah gitu kan enggak yaudah memang penyakitnya begitu ya kalau anak punya asma kan udah dibawa ke dokter gitu karena proses sama gangguan jiwa begitu ya yang jadi masalah karena gangguan-gangguan bipolar gangguan itu efek sampingnya itu keperilaku emosi jadi kalau perilaku emosi ganggu memang gitu loh ya itu yang bikin gak nyaman saya paham tapi betul jadi sebisa mungkin bawa ke profesional aja kalau masih gak mau kan dikasih aja artikel artikel sudah banyak banget lah video-video sudah banyak sekali lah tentang bipolar ya gitu artis-artis pun sudah banyak yang kena bipolar dan gak malu mengutarakannya ya banyak lah bisa dilihat ada Demi Lovato ada siapalah saya banyak banget Anda bisa browsing banyak sekali ya gitu jadi gak usah takut untuk berbicara ya banyak platform bahkan bisa minta tolong ke PDSKJI ya Perimpunan Dokter Spesial Kedokteran Jiwa itu ada akunnya juga ya jadi banyak selko yang bisa bantu gak usah takut oke tapi tentunya dengan bahasa-bahasa yang baik lah dengan bahasa-bahasa yang nyaman mungkin gitu ya saya tambah tangan lanjut oke lanjut ngelola manik gimana katanya ngelola manik kalau gimana ngelola manik aduk ngelola gimani gitu kamu gimana ngelolanya gimana ya caranya oke kalau lagi manik itu lebih baik disalurkan saja kalau ini menurut aku ya oke disalurkan aja karena kamu memiliki energi yang banyak dan kamu bisa melakukan hal yang positif disalurkan tapi ngelakuin hal yang positif misalnya kamu ngerjain tugas kemudian kamu beres-beres rumah karena orang manik itu punya energi yang sangat banyak kemudian kamu bisa masak dan lain-lain jadi menurut aku lebih disalurkan tapi kalau misalnya sampai pusing kemudian sampai dada kamu murdekan itu lebih baik kamu diem dulu kalau aku diemin diri dulu kemudian baru aku bisa ngelakuin hal yang aku pingin boleh manik tapi jangan sampai jangan sampai ganggu diri kamu jadi menurut aku pertama salurin aja manik kamu tapi kalau misalnya kedua kalau misalnya itu udah ganggu kamu banget kamu diem sejenak diem sejenak bener-bener diem diri misalnya ini aku lagi ngomong aku takut banget sebenarnya manik aku takut banget manik jadi aku akhirnya diem dulu sebentar ngomongnya pelan-pelan kayak gitu diem sejenak tarik nafas 1, 2, 3, 4, 5 kemudian lakuin sampai kamu tenang gitu itu dari aku kalau untuk manik kalau dari dokter ada kan ya jadi sebenarnya yang dilakukan jadi gini mengelola atau memanis mania itu memang gampang-gampang sulit ya gitu tingkat manianya seperti apa dulu nih gitu kalau memang sudah ganggu banget sampai marah-marah sampai mukul orang sampai ini ya anda harus dilakukan perawatkan mungkin gitu loh maksud saya gitu ya tapi kalau sifatnya masih tadi bisa masih bisa di manisable seperti yang lakukan ya sudah lakukan kegiatan-kegiatan produktif saja buat anda ya karena mania ini memang kadang-kadang bisa timbul aja tanpa diminta gitu ya tiba-tiba keluar jadi kayak iklan minuman ya kapan saja dimana saja katanya gitu yang berarti kok namanya gejala ini sama seperti gini lah kan gini gangguan mutu sama kayak gangguan-gangguan konfungsi atau kejang ya seperti epilepsi gak ada yang bisa tahu kapan kita kejang gitu walaupun udah minum obat nah gangguan mutu seperti itu kita gak tahu kapan kita depresi kapan kita mania jadi sebisa mungkin gini ya buat saya kita jangan fokus kesananya gitu itu fokus ketika anda lagi normal lah tanda kutip buat lagi terang nyaman ya lakukan sebisa mungkin karena mungkin yang begini gak akan ideal kadang-kadang memang ada memang konfungsi seperti itu tapi kan gak 24 jam jadi ya ben kadang-kadang bisa terjadi cuma sejam yaudah gitu jangan fokus ke yang sejamnya jangan fokus ke yang 23 jamnya gitu karena kita selalu namanya manusia selalu ngeliat fokus ke negatif lagi gitu ngeliat kok gue gak bisa ngontrol manik ya gitu kok gue gak bisa ngontrol parah maniknya cuma sebentar which is ya kadang-kadang bisa dimaklumi sih gitu bahasanya gak masalah nah makanya disini pentingnya ada obat gitu kan dengan obat aja kadang-kadang udah gitu gimana kalau udah ada obat gitu kira-kira gitu ya jadi penting manaj-manik untuk apa jadi gini mungkin teman-teman mesti paham dulu harus paham dulu manik itu seperti apa gitu ya karena kalau sudah paham kita bisa lebih manageable kadang-kadang orang masih gak paham perasaan manik seperti apa karena ada yang gak bisa dimanage kalau sudah kalau sudah irritable moodnya sudah marah-marah terus sampai ganggu tetangga ya sampai bakar-bakaran wah ya itu mesti dilawat mesti ditambah obatnya atau dilawat di nakit ya mungkin begitulah ya yang bisa ditambahkan oke makasih dokter Ahmad dan Afina ya udah menjawab tiga pertanyaan kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ini ada pertanyaan dari Yasmin Anissa dari Garut join zoom kan coba Yasmin Anissa ini cukup panjang pertanyaannya sebenarnya simpelnya gini beliau adalah seorang dokter intensif intern internship ya di Jawa Barat katanya kadang kalau lihat sejawat lain sepertinya kontribusi dia masih kurang kontribusi saya masih kurang terutama karena saya di RS bukan rujukan copit jadi Kak Yasmin ini berharap kerja mungkin di rumah sakit rujukan copit saya pernah dengar istilah setiap orang punya perannya masing-masing tapi bagaimana caranya agar puas dan kemute gitu dok pertanyaannya tadi sudah jelas pertanyaannya tadi ada internship yang kerja di rujukan eh bukan di non-rujukan jadi ngerasa nggak maksimal gitu kerjanya tidak merasakan seperti ini dari Reni Solehah Kalimantan Tengah katanya pertanyaannya bagaimana cara menguatkan diri buat kita atau orang terdekat untuk pergi ke profesional gitu kadang ya karena mungkin kesehatan mental ini masih awam di masyarakat jadi kayak hal yang tabu gitu untuk konsultasi ke profesional terus jika kita sudah terdiagnosis ya terdiagnosis memiliki mental disorder apakah akan berpengaruh kepada pekerjaan atau mungkin kepada apa ya ya hal-hal yang berkaitan untuk masa depan kita gitu sih dok nah itu pertanyaan kedua dari Reni ya dari Kalimantan terus ini ada pertanyaan dari Violeta dari Tasik Malaya apabila seseorang sudah mengalami gangguan mental hidupnya selalu ada masanya kambuh atau bisa sembuh total gitu suatu saat nanti gitu jadi menanyakan kesehatan mental ini apakah bisa sembuh atau enggak gitu kayak penyakit-penyakit lain atau memang prognosisnya ya oh ya nah itu dok tiga pertanyaan saya berikan kepada dokter dan mungkin nanti Afina bisa menambahkan aku dulu yang jawab ya jadi ini buat sejauh teman-teman yang sedang internasif luar biasa selama bekerja ya gitu jadi saya mengagumi internasif yang tetap masih bekerja dengan apa ya dengan materi seadanya gitu ya untuk berbuat luar biasa di rumah sakit jadi yang penting gini lah enggak perlu merasa bener-bener diri kenapa ya Anda sudah ditugaskan di sana sudah takdirnya begitu ya sudah lakukan yang terbaik di sana gitu ya gitu enggak usah enggak usah takut gitu jadi enggak berarti Anda bisa enggak enggak bermanfaat kalau tidak di rumah sakit ditunjukkan gitu saya yakin tetap akan banyak lah yang datang untuk minta ditolong kan untuk kita untuk kita nolong untuk kita melakukan pengabdian itu tidak harus di saat pandemi kan bisa tapan saja gitu loh jadi enggak usah malu enggak usah takut jadi lakukan semaksimal mungkin lakukan sebisa mungkin aja ya masalah hasil ya jangan Anda pikirin gitu loh yang penting lakukan sebisanya dulu aja ya mungkin teman-teman seperti ramai di luar tapi bisa jadi gini ya bisa jadi kenapa kok istilahnya kalau takdir ditaruh di sana karena memang kalau ditaruh di tempat yang seperti covid ya Anda bisa jadi stres Anda jadi enggak bener kan gitu jadi disyukuri aja lah istilahnya nikmatin di sana apa yang bisa Anda lakukan lakukan saja di sana sebisa mungkin ya karena banyak teman-teman juga apa yang justru pengen seperti Anda gitu loh ya pengen kerja di tempat yang enggak ada covid bisa juga kan gitu mungkin tantangan Anda sebagai personal ingin berkerja di sana nah cobalah seri tantangan-tantangan lain lah enggak harus di rumah sakit kan gitu ya gitu jadi enggak harus di rumah sakit coba di luar dilakukan kegiatan-kegiatan menyenangkan tadi buat Anda ya mungkin gitu nanti sok lah boleh nanti DM saya aja di IG ya atau gimana teman-teman sejauh teman-teman sekalian kalau masih masih kurang nah terus kedua gimana cara menguatkan diri untuk berobot ke profesional ya dan gimana pengaruhnya ke masa depan kalau kerja dan segala macam jadi gini lah ya gitu perlu ada ketahui kalau kalau sudah ada gangguan mental gangguan jiwa dan tidak cepat diobati cepat ditangani itu tadi saya udah bilang ada degradasi di prefrontal cortex jadi otaknya makin rusak kebayang gini aja contohnya yang gosok-gosok dan gangguan jiwa lah Anda punya kudis ya gak diobatin kira-kira gimana ya atau Anda punya punya apalah penyakit penyakit luka dikit gak diobatin gimana kira-kira mungkin bisa semua sendiri kalau yang kecil tapi kalau yang besar gimana ya jadi otaknya tuh makin rusak nanti bukan makin baik jadi ingat kadang-kadang berobot itu untuk kebaikan bukan untuk keburukan loh gitu banyak orang takut sebenarnya yang masalah setikimah dan aku itu filmnya Russell Crowe ya itu nonton coba kamu cari film youtube itu contoh itu itu contoh gangguan jiwa yang paling berat itu bisa jadi profesor loh menang Nobel ya itu contoh artinya gini buat teman-teman yang punya gangguan jiwa bukan berarti Anda juga harus harus menyumput dibalik gangguan Anda harus kita dikasihkan terus justru buktikan dong gitu dengan Anda punya gangguan-gangguan jiwa punya gangguan mood justru bisa memberikan kontribusi nah itu yang Anda harus lakukan bukan balang umpet gitu loh ya justru punya gangguan mood obati tangani dan buktikan bahwa kita punya kontribusi gitu loh ya lebih dari orang yang nggak punya gangguan jadi Anda punya manfaat ya jadi untuk ke depan saya yakin kalau dengan pengobatan yang baik terapi yang baik support sistem yang baik ya nggak masalah gitu loh banyak kalau teman-teman yang punya gangguan jiwa dan malah jadi artis ya masih minum obat bisa contoh ada yang sudah terbuka contoh kalau teman-teman tahu video Aldiano itu dia gangguan pengen bukan berarti dia gagal tetap bisa nyanyi kan ya lalu apa nih nyanyi mata bisa sembuh nggak gitu ya kira-kira ya apa harus menang obat kambung nah jadi gini yang namanya gangguan-gangguan jiwa ini kita nggak bisa prediksi gitu ya artinya memang gangguan-gangguan jiwa yang sedang berat bipolar bisoprenia itu depresi sifatnya bisa kronis memang bisa lama nah faktor-faktor pengaruh dinamikanya ini yang kita nggak bisa kontrol gitu ya contoh gini misalnya penyakit diabetes ya gitu ya dikasih obat tapi makannya karbohidrat terus belah terus kan percuma gitu ya jadi dinamikanya luar biasa banyak kita nggak bisa lihat dari satu sisi saja tapi kalau tanya dia sembuh nggak kalau saya jawab ya saya ada yang sembuh totally ada ya gitu totally jadi sekarang udah nggak minum obat lagi jadi ada kalau ditanya ada nggak ada apakah ada yang minum lama obatnya ada gitu nah ini sangat-sangat banyak pengaruhnya gitu nggak bisa dilihat dari satu sisi saja gitu loh maksudnya itu mungkin ya nah silahkan Pina tambahkan cara menguatinnya gimana katanya cara menguatkannya gimana nah kalau dari saya sih itulah cukup ya menguatkan apa sih aku telah lupa menguatkan diri biar datang ke profesional gitu ya ya oke kalau aku sendiri itu menguatkan itu dengan cara aku tuh pingin sehatnya itu bukan sehat fisik doang tapi kesehatan mental juga jadi fisik dan mental aku pingin dua-duanya itu sama-sama sehat dan lagi pula it's okay kalau misalnya kita konsul ke profesional gitu it's okay to seek for help karena ya kalau konsul ke dokter jiwa atau ke psikolog itu ya nggak apa-apa nggak apa-apa banget gitu bukan hal yang malu bukan hal yang aib gitu tuh bukan jadi cara menguatkannya ya itu kamu mau sehat juga nggak kesehatan mentalnya karena kata dokter tadi kalau makin lama nggak di kalau makin lama nggak di nggak diurusin untuk kesehatan mental nanti malah makin parah dan kamu mau kayak gitu terus gitu itu kalau dari aku malah jadi nggak produktif ya malah kan orang disimpan untuk produktif tiap orang tuh punya cirinya punya produktif masing-masing gitu ya tergantung kayak jadi Vina kalau disuruh jadi tugas administratif pasti ngaco gitu seperti saya tapi kalau disuruh bicara begini dia akan sangat lawas gitu kenapa? karena disitulah kemampuan dia ya bahkan saya bisa bilang skill komunikasi Vina jauh di atas saya luar biasa yang penting dipakai dengan baik gitu ya karena bakat-bakat atau talent-talent kita akan tertutup kalau kita karena gangguan jiwa dan nggak diobatin dan Vina pasti ngerasa kalau lagi depresi berat kan pasti males ya ngomongin juga ya Vina ya males jadi pertahankan ini dulu gitu kesehatan mental anda supaya anda bisa produktif gitu loh karena kalau nggak produktif dia sayang ya gitu kira-kira oke terima kasih dokter Rama dan Avina tadi sudah menjawab pertanyaan-pertanyaannya ini ada pertanyaan terakhir mungkin ya perihal berbicara obat gitu nah efek samping apakah ada gitu efek samping dari obat dan ternyata banyak juga obat yang malah membuat apa ya si ya si yang apa ya pasien bipolar atau pasien kesehatan mental lainnya malah makin parah gitu nah ini kenapa si dok gitu obat bisa menyebabkan hal seperti itu dan mungkin pengenalan obatnya gimana si dok gitu nah oke oke langsung saya jawab ya gitu jadi gini yang namanya obat itu pasti semua punya efek samping termasuk anda minum paracetamol misalnya ya itu pasti punya efek samping ya mungkin pada kasus ini yang terjadi gini bisa jadi waktu dia minum obat ya terus dia gak konsultasi lagi dengan profesionalnya gitu loh ya mungkin bukan tambah parah cuma ada gejala-gejala yang dirasa belum nyaman gitu ya saya bingung yang dimaksud dengan makin parah itu seperti apa ya gitu yang jelas gini kalau merasa ada ketidak nyamanan minum obat konsultasikan dengan profesionalnya dulu ya gitu karena ada kalau gangguan jiwa ini efek-efek obat ini pernah ngerasain mungkin gak enak pernah kita pakai obat mustabilizer tahan agak menter ya ini ya gak enak ya iya terus ya bukan berarti jadi tambah parah cuma itu namanya adverse effect jadi efek yang tidak diinginkan sebenarnya kita gak tahu gitu loh istilahnya anda makan nasi aja punya efek samping gitu loh nah makanya penting kalau masalah obat mungkin mungkin teman-teman yang masih bingung minta edukasi ke dokternya aja untuk dilakukan inform konsen atau memberikan informasi ya kira-kira obat yang diminum ini obat apa kira-kira efek sampingnya bakal terjadi seperti apa gitu kalau ada terjadi yang tidak nyaman saya masih ngapain itu ditanyakan profesional ya kan kadang obat-obat gangguan jiwa ada yang menimbulkan efek samping extra piramidal syndrome jadi pikirnya seperti keram ya gitu ya tidak hanya keluar gitu itu gak nyaman jadi bukan berarti bahkan tambah parah cuma memang itu adverse effect efek yang tidak yang tidak diinginkan nah itu kita gak bisa duga seperti yang lagi naik mobil tiba-tiba bandnya pecah terus salah bandnya ya kan enggak kan gitu jadi konsultasikan dengan profesionalnya dulu gitu loh mungkin bukan tambah parah cuma mungkin bisa jadi kontrolnya gak teratur nih udah minum obat baik terus jadi tambah parah nah bisa jadi karena kontrol gak teratur juga bisa ya gitu tapi yang jelas dari pengalaman saya ya maksudnya kebanyakan pendidikan-pendidikan setelah minum obat baiklah kok gitu ya jarang ada yang tambah parah malah jadi tambah makin ini gak juga ada yang memang mungkin karena tambah parah itu karena memang dikasih obat terus itu gak cukup misalnya jadi butuh perawatan inap gitu misalnya jadi ada tahap-tahapnya lah ya gak harus rawat jaran aja jadi dia rawat inap gitu loh gak usah takut ya mungkin gitu kira-kira oke oke terima kasih dokter Rama Giovanni dan Afina nah kita sudah ke penghujung acara nih aku ucapin makasih banyak kepada dokter Rama kepada Afina yang sudah memberikan apa ya pemahaman mengenai kesehatan mental gitu mudah-mudahan dokter Rama dan Afina sehat selalu terlebih dokter sekarang mungkin ya sedang apa ya tenaga medis di Indonesia berjibaku dengan wabah pandemik baik kesehatan apa ya klinis mungkin langsung ya akibat virus atau kesehatan-kesehatan mental yang banyak orang apa ya mungkin karena di rumah terus WFH terus jadi banyak yang jenuh dan mungkin banyak yang stress dan Afina lancar sidangnya sidangnya lancar lah oh ya udah aduh ada abah aduh kemahat kemarin Afina sidang mungkin teman-teman juga yang join disini bisa melihat live IG-nya Afina ya banyak pengedukasi banyak pengedukasi kepada teman-teman mengenalkan bipolar disorder itu apa dan terima kasih kepada teman-teman yang sudah join apa ya diskusi santai ini seluruh Indonesia dari Kalimantan Sumatera Jakarta Jawa Barat mudah-mudahan ilmu yang disampaikan oleh dokter Rama dan Afina beranfaat buat teman-teman saya dari moderator mohon maaf selama membimbing diskusi ini tadi banyak errornya sinyalnya mungkin ya dan disini juga di rumah jadi tadi ada panggilan ibu, ayah dan segalanya jadi saya sekomodator mohon maaf dan dari Bakri Amanah juga menyampaikan mudah-mudahan kegiatan ini bermanfaat dan besok katanya dari Bakri Amanah Jakarta ada diskusi lagi dan hari Minggu jadi berurutan selama tiga hari hari ini besok dan hari Minggu temanya beda-beda jadi buat teman-teman yang senang diskusi mengisi waktu ngabu-guritnya buat yang melaksanakan sahum bisa join lagi besok di diskusi Bakri Amanah selanjutnya saya Usef Mulyadi mengucapkan terima kasih banyak Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye Terima kasih.